Mungkin saya ngerasain, saya udah nyiapin yang terbaik dari segala hal-hal yang paling kecil sampai yang paling besar saya udah siapin tapi pas di dalam lapangan mungkin mereka udah jauh lebih sabar dari saya jadinya semua pola-pola strategi saya udah kebaca semua sama mereka jadi saya gak bisa berkembang sama sekali apalagi di game kedua udah ketekan terus, mana anginnya ke samping kan, jadi out-out terus ya sama yang Hafiz bilang, mungkin dari kondisi dari awal juga kan aku sama Hafiz dari bawah pertama ke dua sampai terakhir ini kan rubber set terus, dan sana juga kan sekali apa, hampir straight semua ya jadi dari kondisi juga kita dari awal juga udah full terus sana kan masih ada prepare berapa persennya lah setidaknya dari sana juga ngaruh di lapangan dan apalagi kemarin juga mereka lebih cepat mainnya daripada kita yang mainnya rubber sampai sejam atau apa dari situ juga, menurutku sih ngaruh ya kondisi fisik dan pengalaman juga terimakasih, namanya ada yang tanya ya, yang puluh buat Hafiz sama Nuria, ini pertemuan ke dua, iya gak sih? dari pertemuan sebelumnya sama sekarang, kalian merasa pembelajaran apa sih yang didapet dari lawan POI? ya mungkin kita dapet pelajaran dari bola-bola cepetnya dia ya strategi kita lagi manjang-manjang, mereka bisa bisa nurunin dengan tenang, mungkin kita dapet tambahan ilmu dari mereka, dari situ aja kita harus lebih tenang buat kalau ngatasin bola-bola kayak gitu, karena trouble banget kayak kekurung kalau dalam latihan sehari-hari, itu siapa sih yang paling sering menang? yang pertama, terus yang kalian pelajari dari senior kalian di PLAPNAS ke apa? terus pertanyaan saya ke dua, sebelum pertandingan itu bergulir kalian sempet kongkrong gak gitu dengan mereka? di PLAPNAS, apa ya, jarang sih paling, sebelas-dubelas ya, sparing sih judulnya kita di sparing sama dia, padang menang kita, padang, kalau lagi menang sana, menang sama juga tapi untuk lebih banyak mungkin, ya Pak dia terus kalau yang kedua, tadi, oh kemarin untuk ketemu ini sih enggak? nggak ada, ngobrol apa-apa, biasa aja kalau mau dilatihkan di PLAPNAS, kalian mau pelajari apa dari senior? ya, ini apa namanya, kayak giginya dia aja di latihan Chloe sama Cebutin kan orangnya nggak mau kalah kan, nggak mau kalah apalagi di latihan juga, jadinya, ya di pertandingan tinggal ngindahin aja dari latihan ke pertandingan, paling mereka terbiasa itu karena di latihan makanya mereka kayak gini, bisa konsisten kayak gitu ya, dari latihan sebenarnya ada perangkat? ada perangkat? tapi, itu bukan jadi beban lah buat saya sama Gloria malah jadi motivasi, buat kita buat bisa melompat ke ranking yang lebih bagus lagi kalau bisa nggak ada kesempatan satu pertanyaan lagi saya tahu tadi, strategi awalnya kalian siapin yang kedua, berapa lama lagi? ya, karena yang kalian butuhkan waktu untuk bisa ganti level mereka berapa lama lagi? strateginya paling, ya sama kayak seperti biasa waktu saya menang di Olet, saya main sama dia tuh mainnya panjang-panjang terus kan tapi, mungkin mereka udah, udah, udah niapin strategi buat ngalahin strategi saya jadinya, mereka lebih siap jadinya, ya kita nggak bisa, nggak bisa keluar dari tekanan tadi apa lagi lagi mas? tanya berarti mereka tutup berapa waktu lalu? ya, mudah-mudahan sih, nggak lama dan kita juga harus lebih maksimal lagi dalam latihannya mudah-mudahan, kita bisa jadi penerusnya bangun emasibutin sudah? baik, bisa